Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Wilayah Cekoslovakia terbagi menjadi dua negara pada tahun 1989 pasca keruntuhan Uni Soviet. Satu negara menjadi Ceko dengan ibu kota Praha. Satu lagi Slovakia dengan ibu kota Bratislava. Jika pernah menonton film Surat dari Praha, tergambar sosok kota Praha, sang ibu kota dengan bangunan-bangunan kuno dan eksotis. Nah berikut ini 5 fakta menarik tentang negara Ceko versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Ceko merupakan negara kecil dengan penduduk sekitar 10,6 juta jiwa. 10,6 juta jiwa penduduknya menempati wilayah dengan luas 78,9 km persegi atau seluas kombinasi Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tingkat kelahiran tercetat 1,45 anak per tahun dan berada di jajaran terendah ketiga di dunia. Walaupun memiliki wilayah yang kecil dan jumlah penduduk sedikit, Ceko termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita sekitar 36 USD atau ranking ke-39 dunia. Yang kedua, Harga air mineral lebih mahal daripada harga bir. Salah satu industri terkuat yang mengakar sejak lama yakni pengolahan minuman bir. Salah satu merek terkenal yakni Plissner yang berpabrik di kota Pleasant. Harga sekaleng bir plus mer yakni sekitar 1 USD, lebih murah ketimbang sebotol air mineral yang seharga 2 USD. Yang keempat, Negara hanya berupa daratan alias tidak memiliki pantai. Tempat liburan yang paling bergensi bagi masyarakat Ceko adalah berlibur ke pantai. Destinasi wisata terdekat adalah Kroasia yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan dapat ditempu dengan perjalanan mobil dari Ceko. Masyarakat Ceko juga menyukai berlibur ke Italia dan kawasan Mediterania seperti Maroko, Tunisia, dan Mesir. Yang kelima, Dijuluki sebagai negara seribu kastil. Terdapat sekitar 1.600an buah kastil yang tersebar di seluruh Ceko. Dari jumlah tersebut, ada 130 kastil yang merupakan tujuan wisata terfavorit. Kastil terbanyak ada di kawasan Mohenia Tengah yakni sebanyak 288 buah. Kastil mulai dibangun pada abad ke-7 Masehi pada masa itu. Kastil utamanya dibangun sebagai benteng untuk pertahanan wilayah. Kastil-kastil dengan ukuran lebih kecil berfungsi sebagai tempat kediaman para bangsawan yang memerintah wilayah Cekosloa, KIA. Demikianlah ulasan 5 fakta negara Ceko versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.